Intro Halo guys, selamat datang di Tipe Channel kali ini kita akan mereview sebuah SUV, Urbani SUV dari Honda, yaitu Honda CR-V 2010 generasi ke-3 ini yang 2400cc, jadi CR-V itu ada 2 tipe yang gen 3 ini, ada yang 2000cc dan ada juga yang 2400cc nah ini 2400cc nih, bedanya tipis sih kalau dari eksterior, bedanya 2000 dan 2400 nah CR-V gen ini adalah CR-V yang cukup banyak peminatnya karena CR-V yang sangat laris pada zamannya dan sangat laris dari generasi-generasi sebelumnya apa aja perbedaannya dari generasi 1, 2 dan CR-V ini, kita bahas untuk CR-V gen 3 2010-2400cc ini dari grill, dari grill sih kalau dari tipe sebelumnya, grill yang tipe sebelumnya tuh dia rapet-rapet tapi ini dia ada 2 grill, dan ini ada list chrome disini ini ada sewarna body dan ini list chrome-nya ini ada emblem Honda-nya kalau dilihat dari jauh tuh, dia ada grill disini, itu kayak orang senyum ya, keren banget lampunya ini sudah multi reflektor, tapi dia masih halogen masih halogen gede banget ya lampunya ya nah dan di grill sininya ini perbedaan dari generasi sebelumnya ini apa namanya, cladding ya claddingnya itu kalau generasi sebelumnya tuh dia agak tinggi, jadi nutupin fog lamp tapi generasi ini dia agak lebih pendek nah ini fog lampnya juga bawaan nih, masih halogen nah orang bilang CR-V ini tuh CR-V kura-kura kalau kalian lihat dari samping, sini tepat dari samping agak jauh om DP, dia tuh kayak ada dia kayak membulat kayak kura-kura generasi sebelumnya tuh semuanya pada kotak ya gen 1-2 itu kotak dan ini sudah mulai membulat nah kalau lihat dari samping sini nih, yang bikin dia timelessnya, desainnya timeless dia ada tarikan dari sini, seret lurus nih, dari sini seret lurus sampai ujung ini kelihatan sporty banget desainnya bener-bener timeless nih yang generasi ini nih kalau dari ban, dia pakai ring 17 kayaknya oh iya nih, ring 17 RAM-nya sudah cakram tempat-tempatnya dan sudah ABS jadi fitur keamanannya juga lengkap nah, ini yang gue bilang nih claddingnya, dia ada cladding juga ground clear-nya tinggi banget ya jadi kalau lu bawa ke daerah-daerah pegunungan pun masih aman desain ini tuh yang, nah ini bedanya nih yang 2000 cc, dia ini sewarna bodi tapi ini dia sudah chrome ada list chrome juga nih di samping sini nih dia manjang harusnya sampai sini karena dia ada talang air jadi tertutup jadi dikelilingin list chrome sampingnya tuh atasnya juga, atasnya ini ada apa nih dia ada kayak, oh ini buat crossbar kali ya terlalu frek ya nah, yang gue suka dari CRV itu yang uniknya adalah bagian belakang nah di bagian belakang nih yang uniknya dari CRV itu dia lampunya gede banget lampunya panjang banget ya stop lamp, lampu mundur, lampu send gede banget, ini ada list chrome list chrome disini dia sudah ada defogger juga ada rear wiper juga ada lampu stop lamp disini nah lampu stop lampnya ini dia di dalam ya bukan di luar ya guys nah kalau spoiler ini tambahan nih ini tambahan dari owner nya nah disini backlighting nya juga backlighting nya ini kalau yang generasi sebelumnya dia nutup sampai sini nih dia nutup sampai atas cuman yang di sini dia udah agak mengecil plus minus sih ya kalau yang tinggi itu backlighting nya lebih tinggi mungkin kalau ke pergunungan atau ke becek-becekan kan dia gak langsung kena chat jadi kotornya di lighting nya ini sensor parkir kayaknya tambahan ya kebawaan ya gue gak tau nih sensor parkir nah untuk bagasinya untuk bagasinya dari sini harusnya bisa dari sini dari sini guys bagasinya guys jadi kalau generasi sebelumnya kan CRV itu kan kacanya kacanya bisa dibuka ya tapi kalau generasi ini yang ini yang sudah gen 3 ini gak ini bagasinya bagasinya kesini dan bukanya biasanya kan kalau generasi sebelumnya bukanya kesamping nah ini generasi ini yang baru ke atas bukanya ke atas guys tuh dan CRV ini bukan bukan 7 seater ya gak 3 row ya dia cuman 2 row tuh dan kalian lihat bagasinya luas banget nah sini ada ada papan gini bikin dia lebih kelihatan lebih rapih tapi kalau lihat bagasinya luas banget guys tuh tuh dia bukan papan ya dia plastik plastik jadi lebih rapih gitu tuh nah ini bisa dibuka nih tuh wah gelega banget bagasinya tuh ini sih mungkin bisa 2 koper besar ya koper gede 2 cukup lah masih ada sisa mungkin ini juga bisa dilipat nih ini bisa dilepet 40 20 40 jadi tiga tiganya bisa dilipat dan secara terpisah lipatnya nah ini kalau gak salah nah ini bannya disini nih bannya udah udah sama kayak yang dipakai ring 17 juga nih ini bikin emang honda tuh keren ya dibikirin ininya ya jadi kelihatan lebih rapih tuh keren 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 di bagian di bagian samping juga sama ya bagian kiri juga nah dia list chrome ini tangki bengsinnya kiri nih ini ground clearance nya tinggi banget gua suka nih gua suka nih jadi kalian jangan gak takut gasruk ya kalo ke daerah pegunungan atau jalan-jalan berlobang jadi aman banget oke kita ke bagian interior oke sebelumnya gua mau jelasin ini nih oh dia ada ini ya ada apa namanya sen di ini ya nah ini kita sudah di bagian interior dari CRV 2010 yang gen 3 ini 2400 cc mungkin dari interior gak ada bedanya ya sama yang 2000 cc kita lihat dari materialnya materialnya ini kalo dilihat secara keseluruhan ini ada 3 warna yang mendominasi ada warna hitam warna abu dan juga warna krem disini sih ada materialnya hard plastic tapi disini ada soft touch sedikit nih nah soft touch kalo kalian lihat tuh seliling tuh ada banyak lebih banyak krem dan yang hitam sih krem hitam juga ada ada warna abunya masih ada materialnya hard plastic ya atau plastik tapi hard plastic itu lebih kokoh dia dari desain sih dia gak begitu gak begitu apa namanya gak begitu mencolok dari desain desainnya simple yang enaknya adalah dia dashboardnya ini gak terlalu tinggi jadi tidak menghalangi visibilitas si driver ini ada speedometer dia agak pendek dari speedometernya kita lihat speedometer dia speedometer dan RPM nya masih jarum coba kita lihat MID nya nih ini average ada average ada trip A trip B ini ada odometer dia itu kalo gak salah di average nya itu ada trip A itu beda-beda nih ada trip A misalkan average nya berapa trip B average nya berapa tuh sini juga ada apa namanya pintu mana yang misalkan kebuka dia akan ada tuh pintu di kanat atau belakang ada kuensin dan dia ini ada ini ada juga apa namanya ini Matic ya guys yang 2400cc itu kebanyakan Matic terus juga dari setir dia belum ada audio ada audio atau apa namanya tidak ada pencet-pencetan disini atau idle itu gak ada ini central lock juga sudah electric mirror tuh sudah electric retract juga sudah electric retract juga trackable terus juga ada sini sun visor nya oh dia sudah ada vanity mirror sudah ada kacanya juga cuman tidak ada lampunya ya lampunya dia cuma ada di sini dan ada di tengah nah ini nah ini ada dua fungsi nih dia bisa tempat kaca mata ataupun jadi ambience mirror nih jadi bisa kita bisa jadi spion tambahan ke belakang dia agak fis eye gitu cumbung tuh terus juga ini sudah ada net view spion nya tuh terus untuk AC nya AC nya dia sudah model digital dan dia sudah dual zone jadi yang kanan dan yang kiri itu bisa diatur dinginnya berbeda dual zone yang kiri yang kanan bisa 21 yang kiri bisa 19 ataupun kebaliknya bisa diatur untuk head unit nya dia sudah kayaknya ini bawaan ya kayaknya ini bawaan ya nah yang uniknya adalah dia sudah di bagian driver ya terutama dia sudah elektrik pengaturannya tuh motoran si posisi tempat duduknya dia sudah elektrik tuh elektrik lengkap ya cukup lengkap ya tuh adjuster juga di sini juga sudah ada armrest armrest di bagian driver dan bagian penumpang juga sudah dilengkapi armrest terus untuk fitur keamanan nya dia sudah ada airbag airbag kalau di dua kalau salah di sini di driver dan di penumpang dua airbag jadi di belakang belum ada terus juga untuk transmisi nya dia ada di sini nih transmisi nya jadi nggak di sini pure untuk tempat naruh barang di sini transmisi nya nah ini tempat naruh barang juga dia agak lumayan bukan lumayan lagi ini lega banget ya guys tuh lega banget nah di sini ada aksen garis-garis nih keren ya detailnya ya tuh saya naruh barang di sini lega banget di sini juga ada tuh kalau kalian ini tinggal tutup tuh di sini juga ada terus di sini di bagian driver juga banyak banget di sini ada di sini ada cup holder di sini juga bisa naruh barang sedikit di sini juga ada di sini juga ada di dalam sini dalam banget nih di dalam banget di dalam sini juga ada terus juga di sini banyak banget nih tempat menaruh barangnya ini juga ada nih ini ada di sini juga ada dia dua ya atas bawah banyak banget guys buat tempat naruh barangnya dia udah soft opening juga nih sudah soft opening juga semuanya tuh tuh keren banget ya dia di sini tuh ada handle pintu yang gede banget panjang banget kalau kalian mau nutup pintu handle nya tuh gede banget pengaturan setirnya juga sudah lengkap ada tilt dia telescopic gak ya tilt steering pasti dia udah bisa nih bisa ngaturnya tinggi tapi kayaknya telescopic nya belum nih ini juga sudah wiper belakang wiper depan sudah ada intermitter nya ada intermitter nya untuk wiper belakang terus juga nih AC nya juga sudah lengkap ya dia masih keno puter gitu tapi untuk AC nya dia sudah ada digital sudah rare wiper rare wiper ada terus juga ini defogger gak salah rare defogger prone defogger lah desainnya sih cukup cukup sederhana tapi masih keliatan masih keliatan modern lah ini sih lega banget sih kalau untuk posisi duduk ya udah jangan lihat ditanya ya tinggi banget guys tuh ini lebih sih jengka lebih nih gue 168 170, 175 itu masih oke kalau untuk legroom nya juga lega banget legroom nya lega banget oh iya dan ini dia handbrake nya ada di kaki jadi bukan handbrake tapi footbrake footbrake ada di kaki footbrake footbrake kita ke bagian kedua jadi kalau kalian kira CRV itu 3 baris tidak dia 2 baris kita ke bagian belakang nah untuk bagian row keduanya baris keduanya sama dia materialnya hard plastic juga ada soft touch nya juga warnanya juga sama krem silver atau abu-abu dia ada hitamnya juga nah bagian kedua ini ini ada ini bisa 3 ya tuh 2 3 orang dia masih lega banget ini bener-bener mobil yang cukup nyaman yang sangat-sangat nyaman untuk bagian penumpang ataupun bagian driver itu nyaman banget nih lihat tuh masih satu satu dingkal kayaknya gue nih tinggi 168 nih posisinya enak banget nih dia headrest nya juga bisa di adjust wah nyaman banget terus juga ini nah ini lihat tuh armrest nya gede banget kalau kalian cuman ber empat misalkan di depan 2 di belakang 2 nah ini armrest nya bisa diturunin bisa jadi cup holder juga ada 2 ataupun di tengah juga di tengah juga enak gundukannya itu gak terlalu mengganggu gundukannya itu gak mengganggu banget nih biasanya kan gundukannya dia mentok kesin tapi ini enggak ini enak banget nyaman banget nih kursinya material kursinya juga ini dia sudah ini gak tau ini bawaan dari CRV nya atau enggak dia materialnya sudah apa namanya ya leather gitu ya sintetik ya sintetik leather ini disini ada twitter ada twitter ada speaker speaker yang lumayan besar juga di belakang cup holder dan buat naro barang disini juga ada bagian belakang hand grip nya juga di keempat pintunya ada nah lampunya juga ada banyak ada tiga ya jadi depan tengah sama belakang juga ada lampu bacanya jadi ada tiga ya guys wah ini lega banget nih enak banget nyaman banget nah ini tempat duduk belakangnya juga bisa diatur nih untuk sliding nya sliding nya bisa kalau untuk kerebah nya kerebah nya gak ada nih kerebah nya untuk kerebah oh disini nih kerebah nya disini ini juga bisa ditidurin yang tadi gue bahas di bagasi ini bisa ditidurin jadi tiap bagian bisa bisa ditidurin kalau kalian mau bagian depannya doang eh bagian kirinya doang bagian kanan nya doang atau bagian tengah nya doang bisa banget jadi untuk space itu CRV bener-bener luar biasa lega nya luar biasa banyak eh ruang penyimpanan nya untuk naro barang jadi bener-bener bener-bener mobil yang yang bisa kalian bawa ke luar kota oke dalam kota oke oke kita coba tes drive Honda CRV Gen3 ini varian 2.4L memiliki kode mesin K24Z dengan konfigurasi 4 silinder segaris 16 katup dan teknologi DOHC i-VTEC sistem bahan bakarnya injeksi kapasitas silindernya itu 2354 cc atau 2400 cc dengan daya maksimum 170 HP pada 5800 RPM dan torsi maksimum di 231 Nm pada 4200 RPM dimensi honda CRV Gen3 ini memiliki panjang 4518 mm lebar 1820 mm tinggi 1679 mm jarak poros rodanya 2620 mm dan ground clearance nya 200 mm test drive kita coba di wah bener-bener enak banget nih jadi gas nya itu menurut gue dia tidak terlalu responsif juga tidak terlalu lemot jadi pas kalian injek tuh mungkin ada beberapa jeda jeda yang gak begitu lama dia langsung jalan gitu gak terlalu responsif sih cuma tidak terlalu lemot gimana tuh ya nah untuk kalau remnya justru remnya kebalik nih remnya tuh dia sedikitnya dia udah gigit tuh dia sudah ABS ya dia depan belakang sudah cakram dan sudah ditambah ABS wah enak banget nih wiii dan untuk kenyamanannya kaki-kakinya ini menurut gue dia tidak keras banget enggak lembut banget enggak jadi kayak di tengah-tengah tuh kalau kalian pernah nyobain ras-ras tuh keras banget itu gak sekeras-ras atau Innova Innova tuh lembut banget tapi dia tidak selembut jadi dia tuh kayak di tengah-tengah gitu masih tergolong nyaman lah segini nyaman banget sih banget sih gak sih nyaman aja ya visibilitasnya lega banget kacanya tuh gede banget dan pilar A pilar B nya tuh kecil jadi visibilitasnya enak dan dashboardnya tuh gak nutupin gak terlalu tinggi jadi gak nutupin visibilitas driver untuk lihat ke depan terus juga spion yang lumayan besar pas lah sama bodinya dia jadi kita ngeliatnya enak lega untuk power steering nya bisa dibilang dia itu enteng tapi gak terlalu enteng juga gila kalau ras itu kan enteng banget tuh ras itu enteng banget yang pernah kita review tuh sebelumnya ras itu enteng tapi ini tidak se-enteng itu tapi ini cukup cukup kita gak perlu effort untuk belokinnya tapi ini cukup lah cukup enteng lah bisa dibilang berat banget sih enggak kita coba ke jalan raya bisa gak ya kita agak ngebut dikit nih kalau di rollnya tuh enak banget nih handlingnya enak banget nih handlingnya enak banget nih oke segitu dulu review dari kita review dan test drive fondasi RV 2010 2400 cc gen 3 jadi buat kalian yang mau beli mobil ini mungkin ini bisa jadi referensi kalian bisa jadi referensi kalian untuk beli mobil CRV 2010 G3 jangan lupa subscribe channel kita like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian dan follow instagram kita di t__sp.official oke, sampai ketemu di video selanjutnya bye